Gak cuma bahan pangan dan pengobatan, sejak lama manusia sudah menjadikan biji-bijian sebagai resep kecantikan loh. Seperti biji kelor yang digunakan oleh bangsa Mesir untuk merawat kulit dan mengurangi kerutan. Untuk dimanfaatkan jadi skincare, minyak dari biji kelor harus diekstrak dulu. Hanya biji kelor matang dan sudah kering kayak gini nih yang dipakai, namanya kernel. Kernel itu biji yang ada di dalam polong kelor, mesti dikupas dan dibersihkan dulu sebelum dipakai. Kernel ini memang agak keras, tapi justru yang sudah keras gini nih yang minyaknya banyak. Kernel biji kelor kering selanjutnya diperas pakai mesin ulir ini sampai dapat minyaknya. Minyak biji kelor masih harus diendapkan dulu selama dua mingguan untuk memisahkannya dari ampas-ampas dan kotoran. Untuk menghasilkan satu liter minyak, butuh 7,5 kilogram biji kelor loh. Itu yang bikin harganya lumayan mahal, sampai 2 jutaan rupiah per liternya. Wih! Proses pemurnian minyak dengan cara alami kayak gini hasilnya lebih berkualitas loh karena bebas dari campuran bahan kimia. Minyak biji kelor itu termasuk jenis minyak dari tanaman yang paling awet. Bisa sampai 5 tahun gak tengik apalagi basi. Terus minyak ini juga punya 1700 jenis antioksidan alami yang bisa mengusir racun dan menyehatkan kulit. Dijamin kulit jadi sehat dan mulus terus deh. Nah minyak biji kelor yang sudah dijadikan produk kecantikan kayak krim atau scrub ini bisa menjadi solusi yang pengen punya kulit sehat dengan cara alami. Menurut para ahli, kosmetik dari minyak biji kelor sebaiknya dipakai 1-2 kali sehari untuk meningkatkan kelembutan dan elastisitas kulit selama seminggu. Selain itu, minyak biji kelor ini juga bisa buat menyembuhkan kulit yang terbakar matahari loh. Karena gampang meresap ke pori-pori dan memperbaiki langsung sel-sel kulit yang rusak. Kandungan kolagennya juga diketahui lebih banyak 4 kali lipat dari kolagen minyak wortel. Mantap!